Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firmannya dengan judul Saling Membutuhkan, Kamis edisi surat 1 Korintus bersama saya Fani Paendong 1 Korintus 12 ayat 1-31 Sekarang tentang karunia karunia roh Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah Dapat berkata, terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Selain oleh roh kudus Ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk berbubuat Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata Dengan bahasa roh Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini Dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Karena sama seperti tubuh itu satu Dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu Sekalipun banyak Merupakan satu tubuh Demikian pula Demikian pula Kristus Sebab dalam satu roh Kita semua Baik orang Yahudi Maupun orang Yunani Baik Budak Maupun orang Merdeka Telah dibaptis menjadi satu tubuh Dan kita semua diberi minum Dari satu roh Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota Tetapi atas banyak anggota Andai kata kaki berkata Karena aku bukan tangan Aku tidak termasuk tubuh Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata Karena aku bukan mata Aku tidak termasuk tubuh Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh Seluruhnya adalah mata Dimanakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga Dimanakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan Kepada anggota masing-masing Secara khusus Suatu tempat pada tubuh Seperti yang dikehendakinya Andai kata semuanya adalah satu anggota Dimanakah tubuh? Memang ada banyak anggota Tetapi hanya satu tubuh Jadi mata tidak dapat berkata Kepada tanganmu Aku tidak membutuhkan engkau Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki Aku tidak membutuhkan engkau Malahan justru Anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah Yang paling dibutuhkan Dan kepada anggota-anggota tubuh Yang menurut pandangan kita kurang terhormat Kita berikan penghormatan khusus Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok Kita berikan perhatian khusus Hal itu dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia Perhatikan Yang tidak mulia Diberikan penghormatan khusus Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Tetapi Supaya anggota-anggota yang berbeda itu Saling memperhatikan Karena itu Jika satu anggota menerita Semua anggota turut menerita Jika satu anggota dihormati Semua anggota turut bersuka cinta Kamu semua adalah tubuh Kristus Dan kamu masing-masing adalah anggotanya Dan Allah telah mendetakkan Beberapa orang dalam jemaat Pertama sebagai rasul Kedua sebagai nabi Ketiga sebagai pengajar Selanjutnya mereka yang mendapat karunia Untuk mengadakan mucija Untuk menyembuhkan Untuk melayani Untuk memimpin Dan untuk berkata-kata Dalam bahasa roh Adakah mereka semua rasul? Atau nabi? Atau pengajar? Adakah mereka semua Mendapat karunia Untuk mengadakan mucija? Pasti jawabannya tentu tidak Selanjutnya Dalam bagian terakhir ayat ini katakan Atau untuk menyembuhkan Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh Atau untuk menafsirkan bahasa roh Jadi berusaha untuk memperoleh Karunia-karunia yang paling utama Dan aku menunjukkan kepada mu Jalan yang lebih utama lagi Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus sangat rindukan Dan nantikan-nantikan Sungguh firman Tuhan hari ini Mengingatkan betapa pentingnya Setiap kita dengan keunikan Karunia-karunia roh Yang dipercayakan oleh Allah Untuk kita Dan Allah memberikannya itu Untuk kita agar dapat dikembangkan Bukan untuk kepentingan libadi Tapi kepentingan tubuh Kristus So artinya Setiap kita punya karunia berbeda-beda Tapi untuk dapat saling melengkapi Dan kita saling membutuhkan Tidak ada satupun yang dapat hidup Tanpa bantuan dan perhatian dari sesama kita Ingat kita hidup untuk kepentingan Kerajaan Allah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton